Seorang perempuan bernama Yanni, 35, nyaris dibunuh oleh Wowon Erawan dan komplotannya. Yanni menjadi target pembunuhan lantaran mengetahui aksi Wowon di Cianjur, Jawa Barat. Ia bisa selamat setelah kabur ke Arab Saudi dan menjadi tenaga kerja wanita, TKW. Yanni merupakan adik dari Aymai Munah, istri ke-6 Wowon yang tewas karena diracun. Artinya Yanni merupakan adik ipar Wowon. Perempuan berusia 35 tahun itu hampir bernasib sama dengan Aymai Munah. Sebab, ia pernah dua kali hendak dibunuh oleh Wowon dan komplotannya. Pertama, Yanni akan ditenggelamkan di laut saat sedang dalam perjalanan menggunakan kapal. Kemudian, ia juga hendak diracuni ketika masih di Cianjur, Jawa Barat. Wowon dan komplotannya bahkan pernah mengancam akan membunuh keluarga Yanni hingga tujuh turunan. Merasa tertekan dengan ancaman itu, Yanni akhirnya memutuskan untuk pergi dari Cianjur. Saat ini, ia berada di Arab Saudi dan bekerja sebagai tenaga kerja wanita, TKW. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan tiga tersangka pembunuhan berantai, yakni Wowon Erawan, Solihin, dan Dede Solehudin. Ketiga tersangka diduga telah membunuh sembilan orang di Cianjur, Garut, dan Bekasi, Jawa Barat. Aksi pembunuhan ini bermula dari praktik perdukunan yang dilakukan Wowon dan Solihin. Keduanya mengaku bisa melipat gandakan kekayaan seseorang dengan kemampuan supranatural yang dimiliki. Namun, setelah berhasil menguasai hartanya, pelaku justru membunuh korban dan jasadnya dikubur di dekat rumah pelaku. Aksi tersebut rupanya diketahui oleh anggota keluarga Wowon. Demi menutupi kejahatannya, Wowon akhirnya membunuh mereka.